Master of Ceremony atau pemandu acara memiliki peran penting dalam menentukan kesuksesan sebuah hajatan baik di lingkungan pemerintahan, akademisi maupun agenda penting lainnya. Siorang MC atau Master of Ceremony bertugas untuk memastikan sebuah acara berlangsung lancar, tepat waktu, meriah, berkesan dan sesuai dengan susunan atau rundown acara. Untuk memenuhi ketersediaan akan sosok siorang MC di kota Jaipura maupun Papua yang sesuai kriteria tersebut, Universitas Jendrawasi bersama Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Papua menggelar program pelatihan Master of Ceremony. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari dan melibatkan sejumlah mahasiswa dari berbagai fakultas dan pegawai di lingkungan Universitas Jendrawasi. Peserta pelatihan ini dilatih untuk mampu memahami peran seseorang Master of Ceremony maupun protokoler di mana seorang membawa acara harus memastikan dan mengetahui tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sesuai rancangan yang telah disiapkan. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua menggelar pelatihan MC di lingkungan Universitas Jendrawasi sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Sebelum menjadi seorang MC, dia harus mengetahui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 di mana Undang-Undang itu berbicara tentang keprotokolan. Supaya pada saat ada kunjungan-kunjungan resmi dari Presiden, Paku Presiden, dan Menteri ke fakultas, salah satu fakultas di Unceng, para pelaku-pelaku acara ini sudah siap. Jadi yang saya harapkan adalah adik-adik di Unceng ini mereka harus belajar untuk bagaimana mengetahui dengan tiga hal. Jadi tadi saya sudah sampaikan tiga hal itu antara lain, tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Di situ banyak sekali yang saya sudah ajarkan, bagaimana mereka melayani impian. Contoh di kampus, bagaimana mereka menyapa rektor, bagaimana menyapa dekan, dan juga pembantu rektor, dan seluruh pejabat-pejabat yang ada di lingkungan rektoran. Rina berharap pelatihan ini dapat menciptakan sosok generasi muda Papua yang mampu menguasai bidang peran Master of Ceremony. Dari Kota Jaipura, Papua, Rewina Masosendifu, Jaya TV, mengabarkan.